So, hallo viewers, oke, hallo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadien, dan di video kali ini, aku mau ngasih tau tentang beberapa universitas dan politeknik yang sudah membuka seleksi melalui jauh rapor nih. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin berminat, teman-teman bisa melakukan pendaftaran di beberapa unif dan politeknik tersebut. Oke, langsung aja teman-teman, untuk yang pertama ada yang namanya SNMPN, ini adalah jalur seleksi bagi kalian berminat untuk masuk ke politeknik negeri. Untuk pendaftarannya dimulai dari 3 Januari sampai 19 Maret 2022. Untuk link pendaftarannya bisa klik di sini ya. Yang kedua teman-teman ada yang namanya USMI IPB. USMI IPB ini khusus untuk vokasi ya teman-teman ya. Pendaftarannya dibuka dari tanggal 10 Januari sampai 8 April. Untuk USMI IPB sendiri boleh dari jurusan IPA dan IPS ya. Jadi, bagi kalian berminat bisa langsung daftar di link di bawah ini. Yang ketiga teman-teman ada yang namanya SBUB Undip dan PSBB Undip. Untuk SBUB Undip, dia dimulai pada tanggal 8 Februari sampai 20 Maret. Dan PSBB Undip dimulai dari 10 Februari sampai 6 Mei. Bedanya apakah kalau SBUB untuk sarjana dan kalau PSBB untuk vokasi? Untuk link pendaftarannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan selanjutnya teman-teman ada SPAN PT KIN. Ini dimulai dari tanggal 4 Februari sampai 31 Maret. Linknya bisa diakses di sini ya. Yang selanjutnya ada PPKB dan Talent Scouting. Link PPKB dan Talent Scouting ini untuk Universitas Indonesia, untuk program paralel, dan kelas internasional. Dibuka pada tanggal 7 Februari sampai 8 Maret tahun 2022. Linknya bisa diakses di sini ya. Nah, itu dia teman-teman beberapa unif yang sudah buka melalui jawab rapor dan prestasi. Bagi kalian berminat bisa langsung aja daftar untuk memperbesar peluang kalian lulus di perguruan tinggi negeri ya. Terima kasih telah menonton!